Serapan anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini mencapai 69,6 persen. Capaian tersebut dinilai cukup tinggi, sebab saat ini progres semua kegiatan proyek mulai rampung, sehingga serapan anggaran mulai terrealisasikan. Realisasi serapan anggaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinilai cukup tinggi. Hal ini terbukti hingga saat ini, campayan serapan anggaran mencapai 69,6 persen. Kepala BKAD Tanjung Jabung Barat Jeter Simamora membenarkan, serapan anggaran mencapai 69,6 persen atau dengan nilai sebesar Rp1,29 triliun. Dari total anggaran APBD 2023 mencapai Rp1,86 triliun. Dijelaskan Jeter, serapan anggaran yang dicapai ini dikarenakan beberapa pengerjaan proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa di setiap OPD telah terserap. Meskipun ada sebagian proyek fisik, masih tahap finishing, serta sebagian tinggal melengkapi perkas administrasi atau pencairan. Dipastikan serapan anggaran baik dari APBD Murni dan APBD Perubahan Serapan, anggaran ditargetkan mencapai 95 persen. Terima kasih sampai dengan tanggal 5 Desember 2023, realisasi serapan anggaran berdasarkan aplikasi 69,06 persen. Kita berharap sampai dengan akhir tahun batas air pengajuan SPKL-SPH ke-3 27 Desember bisa tercapai realisasi minimal 90 persen, itu harapan kita. Sehingga kita dengan OPD selalu menyampaikan agar sesegera mungkin, memang sesegera mungkin mengusulkan SPM untuk pencairan supaya tidak menumpuk di akhir tahun, apabila memang pekerjaan tersebut sudah selesai supaya segera diusulkan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Kemudian sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa proses untuk pengajuan pencairan agar mengikuti progres pekerjaan yang ada di lapangan. Itu yang selalu disampaikan kepada seluruh OPD-OPD yang masih melaksanakan pekerjaan dengan pihak ketiga. Jeter menghimbau, kepada OPD yang memiliki proyek fisik maupun pengadaan diminta cepat. Untuk tahap pengerjaan dan direalisasikan segera, dengan demikian dipastikan serapan anggaran di akhir tahun akan mencapai 95 persen. Selain itu, Jeter berharap pihak rekanan juga dapat bekerja secara maksimal agar realisasi serapan anggaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.